Untuk menakih baik janji omongan sumansur maupun hal-hal yang terkait dengan investasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku seperti halnya yang sudah diberitakan oleh channel Tanda Kejadian sebelumnya Bahwa ada strategi baru para penggugat Ustadz Yusuf Mansur akan mendatangi rumah Yusuf Mansur dalam rangka mengajak mubahalah Seperti diketahui pada saat sebelum Ramadan Yusuf Mansur diundang dua kali di masjid Darussalam Kota Cipubur untuk mubahalah Namun dua kali undangan tersebut tidak dihadiri oleh Yusuf Mansur Nah kali ini Yayasan Pelita 5 Pilar akan mendampingi sejumlah pihak yang akan mendatangi rumah Yusuf Mansur Namun sebelum kita lanjut saya ingatkan agar mendukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like dan tanda lonceng Agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami Saudaraku coba kita ingat cuplikan video berikut ini Nah pernyataan Yusuf Mansur itulah yang menjadi salah satu pendorong para pihak ingin mendatangi Yusuf Mansur Ditambah lagi dengan alasan Yusuf Mansur beberapa kali diundang untuk hadir menyelesaikan persoalan Bahkan di pengadilan sekalipun belum pernah datang Namun hanya mewakilkan kepada pengacaranya Saudaraku berbagai pihak telah mengusulkan agar para korban dugaan wanprestasi Inventasi yang digagas Jam'an Nurkotib Mansur berunjuk rasa Dan mendatangi rumahnya Yusuf Mansur di Tangerang Saudaraku diinformasikan bahwa hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022 nanti Diagendakan sejumlah orang yang menyatakan diri sebagai investornya Jam'an Nurkotib Mansur Dalam berbagai bisnis Mulai dari investor batubara, patungan usaha, patungan aset, investor hotel city, uang kripto dan lain-lain Berencana akan mendatangi rumah Jam'an Nurkotib Mansur Mereka akan melakukan dialog atau semacamnya Yang pada prinsipnya kegiatan ini untuk membuktikan kebenaran berbagai ucapan Jam'an Nurkotib Mansur yang diduga sebagai ucapan kebohongan Kini para investor itu akan mendatangi rumahnya Yusuf Mansur atau Jam'an Nurkotib Mansur Berikut penjelasan dari Bapak Heri Muhammad selaku pengurus Yayasan Pelita 5 Pilar yang akan mendampingi kegiatan tersebut Saudaraku, Bapak Heri Muhammad menyampaikan bahwa telah memberitahu pada pihak kepolisian kota Tangerang Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022 nanti Yayasan Pelita 5 Pilar akan membawa sejumlah korban dukaan investasi yang mengalami one prestasi ke rumahnya Jam'an Nurkotib Mansur Nah saudaraku kita lihat apakah Jam'an Nurkotib Mansur bersedia menerima mereka atau malah JNKM kabur Apakah rumah JNKM terbuka bagi para korban-korban tersebut? Nah kita tunggu ya saudaraku Berikut cuplikan wawancara dengan Bapak Heri Muhammad selaku sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar Silakan disimak 5 Pilar itu hanya memberi fasilitas Terus menampingi mereka datang ke Cipondo, ke rumahnya Yusuf Mansur JNKM mengajak dialog dan jika dialog buntu kita ajak nubah Insya Allah hari Senin jam 9 pagi tanggal 20 Juni Juni ya Pak sebentar lagi Pak? Iya Sekitar 40-an orang Dari kelopok apa itu seluruh mana aja tuh Pak? Hampir lengkap ya, dari Batu Barat Lalu patungan usaha, patungan aset, nabung tanah Kondo Thermo Yafidi Lalu paytrain Paytrain bahkan kripto pun ada yang datang Oh gitu ya Pak? Nah kripto terkait dengan kudrinya kan Iya Hari ini kita sudah ke Polres Polres kota Tangerang Tangerang kota Itu menyampaikan surat pemberitahuan Jadi itu yang kami lakukan Kami memberitahu ke polisi Lalu ke biaya RT setempat Iya Pak ini kan Bapak sudah ngomong di media Terus netizen umumnya ada yang mau berminat atau berkeinginan untuk ikut di kegiatan seperti itu? Seperti kegiatan ini? Bagaimana Pak? Ya bisa langsung ke Peribah TV Gitu ya Pak? Ya Kofi masih tidak Kami ya Pak? Untuk diri Diregistrasi lah Alminimal diketahui lah Pak? Betul Karena ini kegiatan yang legal Iya Bukan ilegal Jadi kita ngikutilah aturan-aturan lainnya Iya Ke yang bersangkutan sendiri sudah ada pemberitahuan atau? Ya kita kirim pemberitahuan Dalam bentuk surat Gitu ya Pak? Ya Kita WA terus kita kirim pemberitahuan Iya Iya Jadi hari Senin tanggal 20 20 Juni Jam 9 sampai jam 11 Di rumahnya? Di rumahnya Isu Mansur Di Sipondo Sipondo ya Kalau itu Rupaya Pak? Oh Di kameran Masuk ya didoakan Pak biar lancar Terkendali Kita datang baik-baik Semoga terketuklah hatinya Isu Mansur ini Yang selama ini dia membuat konten bahwa Kalau persoalan-persoalan investasi itu Sebaiknya investor datang aja ke dia Iya Ke rumahnya Nanti dibukakan pintu Kita uji ini Apakah dia membukakan pintu Atau malah lari Gitu ya Oke Berhubungan dengan orang yang kurang amanah Iya Pak statement pada itu Pak Apa yang mau disampaikan Pak Yang belum disampaikan Pak? Iya Kita akan mendatangi Isu Mansur Pertama untuk mengklarifikasi Hal-hal yang terkait dengan investasi Ada beberapa persoalan yang dia tidak mengakui Seperti apa Salah satu contohnya adalah investasi batu barat Dia tidak mengakui kalau dia mengendos Padahal dia beberapa kali di masjid Darussalam Dalam kibukur itu Mengendos itu dan memasarkannya Nah kalau ini tetap dia tidak mengakui Maka teman-teman dari kibukur akan mengajak bermubah Mubah Mubah itu artinya Dua saling menghujat Dan kita minta kepada Saling melakna Kalau si A bohong Maka akibatnya Dan sebagainya Itu acara Nabi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih